Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kuburaya mengaku pengelolaan air bersih over kapasitas. Untuk dapat melayani pelanggan air bersih secara maksimal, maka untuk penyambungan baru ditutup sementara guna merapikan sambungan pelanggan yang ada. Produksi pengelolaan air bersih yang terdapat di Jalan Adesu Cipto Kabupaten Kuburaya, dengan kondisi infrastruktur saat ini, Perumda Tirta Kuburaya hanya mampu memproduksi air bersih sebanyak 180 liter per detik. Dengan adanya penambahan instalasi pengelolaan air, maka produksi air bagi masyarakat Kuburaya kedepannya bisa meningkat menjadi 200 liter per detiknya. Direktur PDM Tirta Raya Kabupaten Kuburaya mengatakan, masih banyak pelanggan-pelanggan ilegal dan pasif yang mempengaruhi distribusi air ke pelanggan. Jadi Tunggapung-Tunggapung hanya 20 liter per detik, jadi seharusnya itu hanya melayani 1.400 konsumen, tapi sekarang dipaksa untuk melayani 2.500 konsumen over kapasitas. Nah, kuala 2 juga begitu, 10 liter per detik harusnya hanya bisa melayani 700 pelanggan, tapi 1.000 sekarang udah 1.500 over kapasitas. Dan Sungai Raya di sini juga hanya 180, harusnya hanya bisa melayani 12.600 pelanggan, kita melayani sampai 16.000 pelanggan, jadi over 4.000. 4.000 besar loh. Kalau kita mau paksakan untuk melayani semuanya, paksa kita over 4.000. Nah, yang 180 kita jadikan 240, bahkan airnya mempengaruhi kualitas air kita. Makanya 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu kelihatan air kita merah. Nah, kita dikomplen, kita perbaiki, alhamdulillah sekarang kualitas air kita bagus. Untuk dapat melayani pelanggan air bersih di Kabupaten Kuburaya secara maksimal, maka untuk penyambungan baru ditutup sementara. Pihak PDAM Kuburaya akan merapikan terlebih dahulu sambungan pelanggan yang ada. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Paisal Abubakar, AINews melaporkan.